selamat menikmati saya mau ke Tampung Cina atau Cina Tau ada apa di dalamnya yuk kita lihat Forbidden City ini keadaannya sekarang sudah agak tidak terawat gitu tangganya kotor-kotor banyak tulisan jadi semacam gedung yang sudah tidak terurus tapi ini bukan gedung maksudnya bangunan view saya berada di lantai ini jadi kita bisa melihat keadaan di sekeliling sini jadi ini sudah sangat berbeda kalau zaman dulu dia waktu masih baru buka-bukanya bersih, bagus dan juga ramai kalau sekarang sudah sepi kotor tidak begitu ramai dan juga banyak toko-toko yang tutup tuh tuh lampu-lampunya juga sudah tidak ini tempat duduknya juga sudah pada begini pecah-pecah gitu terus pagar-pagarnya juga sudah pada bekarat gitu lantainya kotor penuh coretan dimana-mana sayang banget ini sudah sangat berbeda jauh dari waktu saya pernah kesini beberapa tahun yang lalu ini banyak yang jual baju-baju cina kayak gitu baju ciong sam apa sih namanya baju ciong sam atau apa gitu deh lupa namanya tuh banyak sekali yang jual ke kampung cina jadi pusat pusat kebudayaan sebenarnya kayak gitu toko-tokonya sudah banyak yang tutup itu ada naga banyak sekali yang sudah pada tutup tokonya disini jadi ada musik-musik oriental gitu ya jadi seru sih sebenarnya kalau dibangun ulang lumayan buat destinasi wisata oh jadi kesini juga tidak ada htm ya kita bisa masuk bebas free gak ada tiket masuk ini ada gucci raksasa ya tuh view-nya seperti ini tuh ini sudah pada dianggurin gitu udah gak ada yang jualan di sebelah sini tuh jadi saya dateng nih hari emang sih hari senin tapi hari senin hari kejepit besok kan ada libur maulid nabi gitu hari libur tapi ini sepi banget bener-bener sepi tuh lihat lampionnya juga sudah pada karatan sebelah situ itu harusnya kampung Indonesia kayaknya tuh tembusan untuk menuju kampung Indonesia tapi sekarang juga udah tutup tuh bangunan-bangunannya sayang banget tuh udah pada dianggurin tapi bagusnya sih gak terlalu banyak sampah sih mungkin masih ada petugas kebersihannya oh ya ini tadi yang guci besar ini tadi ini ternyata juga toko ini ya sebenarnya tuh disini banyak banget patung naga-naga gitu ini ada jungkat-jungkit disini juga ada kolam ikan tapi airnya udah ijo-ijo gitu udah kotor juga gak terurus ini disini ada gazebo yang bisa buat duduk-duduk gitu nah disini banyak ikannya sebenarnya di dalam ikan ini ada anak ikan terus ini juga ada warung makan gitu tapi disini oh sayang banget banyak banget yang sudah tidak difungsikan banyak sekali ikannya gede-gede halo ikan tuh seneng banget lihatnya tuh ada naga juga ada barongsai tuh jadi jual barongsai jadi sampai disini dulu perjalanan saya di kampung China kali ini terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hai saya menurunkan sinjiko menurunkan itu itu do